Baik, kita mulai pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah ekonomi teknik dan manajemen proyek pada kesempatan pagi hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Kita akan bahas tentang dasar-dasar ekonomi teknik. Jadi karena ini menjadi mata kuliah baru, kita agak pelan-pelan mungkin ya dalam menikmati proses kuliah yang ada. Supaya teman-teman juga bisa memahaminya dengan baik. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama adalah teman-teman nanti akan mendapatkan materi terkait dengan konsep nilai uang dan waktu sebenarnya. Jadi tiga komponen ini menjadi hal yang utama yang akan dibahas dalam konsep ekonomi teknik dan manajemen proyek. Kemudian ada istilah dalam kegiatan investasi. Jadi menempatkan dalam tanda kutik materi atau uang dalam suatu proyek tertentu. Kemudian nilai proyek tersebut, kita sebut sebagai manfaat dari proyek tersebut yang biasa dikenal dalam teori ekonomi tersebut disebut sebagai bunga. Bunga tersebut ada bunga sederhana dan ada bunga majemuk. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar tentang satu istilah yang disebut sebagai present value dan future value. Jadi saat kita menginvestasikan dalam suatu proyek, nilai yang sekarang didapat itu seperti apa? Dan nilai masa yang akan datang. Sebagian besar dari proyek-proyek yang berhubungan dengan teknik lingkungan terutama. Proyek air bersih, air limbah. Jadi kita bisa menentukan nilai saat ini dan nilai yang akan didapatkan di masa depan nanti. Atau kita sebut sebagai manfaat yang akan didapatkan. Tapi karena ini menjadi ilmu dalam bidang ekonomi, nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi salah satunya adalah rupiah. Agar bisa menentukan ini baik, ini lebih baik, sehingga bisa memilih mana yang akan diterapkan. Kira-kira gitu. Nah yang pertama kita coba pelan-pelan masuk ke dalam satu materi yang pertama yaitu nilai waktu dan uang. Nah pertanyaannya adalah mengapa ilmu ekonomi teknik itu menjadi sebuah hal yang penting untuk dipelajari? Kenapa di kurikulum 2024 ini ada ekonomi teknik? Tidak hanya manajemen. Jadi ekonomi teknik itu kita anggap menjadi alat untuk membantu kita. Sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan yang mana yang akan dipilih. Saat berbicara kegiatan akan banyak alternatif. Minggu yang lalu kita sudah bahas. Jadi dibangun saat ini atau besok atau tahun depan menggunakan alat ini atau menggunakan bahan ini atau bahan yang lain. Jadi banyak alternatif yang perlu kita pertimbangkan. Nah hal tersebut menjadi pertimbangan. Apa yang perlu dipertimbangkan? Pertama, pasti yang perlu dipertimbangkan tersebut adalah biaya. Biaya tersebut menjadi hal yang utama yang akan dipertimbangkan. Kenapa seperti itu? Karena tadi suatu proyek tersebut kan membutuhkan biaya. Jadi biaya tersebut menjadi hal yang penting yang menjadi dasar untuk memilih pilihan-pilihan yang ada. Kemudian juga manfaat. Jadi untuk menentukan manfaat yang lebih besar sehingga perlu memilih pilihan mana saja. Nah begitu juga dengan waktu. Perlu diselesaikan dalam waktu satu bulan. Berarti otomatis biayanya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Misalnya satu proyek diselesaikan dalam satu bulan. Membutuhkan tenaga untuk kebutuhan konstruksi. Misalnya 100 orang. Ada tukang, ada mandor, ada ini, ada ini. Macam-macam. 100 orang yang dibutuhkan. Tapi saat disampaikan bahwa jangan kita satu bulan. Tapi satu tahun sajalah prosesnya. Berarti cukup misalnya menghadirkan 15 orang. Nah 15 orang ini akan dipengaruhi oleh biaya yang akan kita keluarkan. Jadi tugasnya kita adalah bagaimana menyusun solusi tersebut menjadi hemat biaya. Tapi juga efisien dalam penggunaan berbagai macam sumber daya. Karena kita hubungannya dengan lingkungan. Misal jumlah limbah yang dikeluarkan lebih sedikit. Jumlah air bersih yang digunakan lebih sedikit. Jumlah sampah, jumlah emisi udara, dan seterusnya. Jadi ada tiga komponen saat kita bicara ekonomi teknik tadi. Walaupun dalam materi ini kita akan sebut nilai uang dan waktu tadi. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan ada faktor pembiayaan. Ada faktor manfaat yang kita akan dapatkan. Dan ada waktu yang perlu kita pertimbangkan. Kapan akan selesai dan seterusnya. Karena apa teman-teman semuanya? Karena ada satu proses yang dilakukan dalam pemilihan berbagai macam alternatif yang akan digunakan. Mulai dari ide-ide, kemudian diwujudkan dalam sebuah proposal teknis. Kemudian dianalisis kelayakannya. Apakah layak atau tidak? Berarti kalau ditemukan tidak layak, maka ide tadi perlu direvisi. Kemudian kalau ditemukan dia layak, berarti ada RAB yang perlu disusun. Kemudian perlu dilihat kelayakan dari sisi ekonomi. Jadi pas layak atau tidak, visible atau tidak visible, maka kalau tidak perlu dilakukan revisi. Berarti perlu ada yang diganti begitu ya. Dikanti metodenya, diganti waktunya, diganti bahannya, dan seterusnya. Kalau juga tidak visible, berarti proyek tersebut akan di-stop. Karena ada nilai tadi ya, biaya, manfaat, dan waktu. Jadi dalam analisis tidak ditemukan sebuah kelayakan dari proyek yang akan dilakukan. Maka tidak perlu diteruskan, kira-kira gitu. Namun, kalau dianggap menjadi yes, oh iya, bisa ya. Ya berarti diimplementasikan, tapi bukan berarti tidak dievaluasi. Jadi, seluruh perencanaan yang sudah diterapkan di atas, berbagai macam dokumen yang ada, itu bisa dievaluasi kembali saat diterapkan. Ternyata pemilihan bahan ini tidak cocok dengan kondisi sangat spesifik di lokasi. Maka perlu dievaluasi, dan bisa jadi hasil evaluasi tersebut mengubah bahan yang akan digunakan. Itu bisa. Jadi menghasilkan satu rekomendasi revisi. Jadi, ya tadi ya, keputusan yang ada harus bisa mengidentifikasi seluruh aspek yang ada. Jadi, sepuluh poin ini, yang di sebelah kanan ini adalah sebuah langkah-langkah yang bisa diterapkan dalam suatu proses pembangunan infrastruktur. Jadi, artinya adalah ekonomi teknik ini adalah sebagai decision making support. Jadi, kita tidak bisa memungkiri faktor leadership seorang pemimpin itu ada. Dia sudah punya experience dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Kemudian dia punya sebuah pandangan sehingga ada keputusan yang akan diambil. Nah, keputusan yang akan diambil tersebut bisa disandingkan dengan ekonomi teknik tadi. Jadi, sebagai pendukung, memperkuat. Saya kayaknya feeling saya ini deh. Nah, tim ekonomi teknik terus kemudian menyodotkan. Pak, kalau ini secara kelayakannya sangat rendah. Terus, bagaimana supaya ide ini bisa kita pertekan, kita implementasikan? Oh, berarti ada perubahan, Pak, yang perlu dilakukan. Manajemen yang perlu dilakukan ada sedikit perubahan sehingga rencana atau ide tadi itu bisa diterapkan. Nah, itu menjadi hal yang penting. Nah, ini menjadi dasar kenapa ekonomi teknik itu perlu kita berjari. Kira-kira gitu ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, kembali ke subtopik kita. Yaitu konsep nilai waktu dan uang. Jadi, pagi-pagi kalau ngomongin ini, di mata kuliah ini. Dan kita anak teknik. Ini susah. Saya coba menganalogikannya dengan proyek-proyek yang kita bisa lakukan. Jadi, konsep nilai waktu dan uang itu time, time, value of money tadi. Uang yang diterima sekarang lebih berharga. Jadi, kalau akan dibangun sebuah ilm sekarang, Itu akan lebih berharga dibandingkan dengan nilai yang sama, Kita akan bangun di masa yang akan datang. Jadi, konsepnya adalah sekarang itu lebih baik. Karena apa salah satunya? Proyek-proyek besar itu membutuhkan keputusan investasi. Yang mempertimbangkan perubahan nilai uang. Kalau teman-teman mengikuti nilai, Tapi nggak tahu juga mengikuti atau tidak. Nilai emas. Harga emas saat ini, di tahun 2024. Itu jauh sekali dibandingkan dengan harga 10 tahun yang lalu. Atau 5 tahun yang lalu. Jadi, kalau hari ini mungkin harganya 1.400.000 mungkin ya. Per gramnya. Per gram emas. Dibandingkan dengan nilai uang dulu. Nilai emas dulu. Yang hanya harganya 700.000 saja. Tapi sama-sama 1 gram. Jadi, makanya investasi emas ini menjadi salah satu investasi yang menarik Untuk dilakukan oleh para investor lah kita sebut sebagai investor. Barangnya sama, tapi nilai uangnya itu berbeda. Jadi, kalau kita sandingkan dengan secara sederhana, Berarti 700.000 5 tahun yang lalu. Itu sama dengan 1.400.000 saat ini. Uang jumlahnya berbeda. Tapi nilainya sama. Kalau dikonversi menjadi emas tadi. Nah, pertanyaannya kenapa? Mengapa uang hari ini itu lebih berharga? Jadi, potensi penghasilan. Uang yang diterima saat ini. Itu bisa diinvestasikan. Dan menghasilkan nilai manfaat yang besar dan bisa kita rasakan sekarang. Besok, setahun lagi, dua tahun lagi, dan seterusnya. Jadi, proyek IPAL yang dibangun lebih awal dapat menghasilkan penghematan biaya lebih cepat. Misalnya, untuk kebutuhan biaya pemulihan lingkungan. Jadi, konsep investasi itu makin cepat, makin bagus. Jadi, tidak heran saat orang misalnya beli tanah, tidak didiamkan. Langsung dibangun rumah. Rumahnya jadi, rumahnya dijual. Kemudian dia menginvestasikan dengan proyek yang lain. Karena kalau tanah didiamkan, memang naik harganya. Tapi, tidak signifikan dibandingkan dengan nilai manfaat dan proses investasi di aktivitas berikutnya. Mudah-mudahan tidak bingung. Jadi, orang teknik ngomongin tentang ekonomi. Yang kedua, risiko ketidakpastian tadi. Jadi, karena ada perubahan di masa yang akan datang. Kita tidak tahu terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi harga-harga dunia. Kita tidak tahu ada perang antara hari ini ada info Iran kemudian menyerang Israel. Yang juga akan mempengaruhi harga dunia. Komunitas yang dikelola oleh dunia akan mempengaruhi. Karena ada pergerakan global tadi. Ada aktivitas peristiwa-peristiwa global. Jadi, penuh risiko dan sesuatu hal yang tidak pasti. Kemudian, ya tadi salah satu yang dijelaskan lewat emas tadi. Terjadi inflasi. Jadi, saat ini kita membelanjakan 1 juta. Dengan nilai yang sama, 1 juta di masa yang akan datang. Mungkin kita dapat barang yang berbeda. Jadi, kalau menyimpan dalam bentuk uang. Ada kemungkinan terkena inflasi. Ini hal yang umum dijelaskan dalam teori-teori ekonomi. Dengan contoh misalnya gini. Saya contohkan sederhana. Jika kita punya 10 miliar sekarang, mana yang lebih baik? Diinvestasikan dalam proyek pengolahan air limba sekarang dengan manfaat 5% per tahun. Kita sebut sebagai bunga 5% per tahun. Atau menunggu 1 tahun untuk memulai proyek. Jadi, pertanyaannya adalah now atau 1 tahun lagi? Oh, 1 tahun kemudian. Jadi, kalau dihitung. Investasi saat ini. Misalnya dengan nilai yang berbeda. Bukan 10 miliar. 10 juta. Saya ubah di sini. 10 juta saat ini. Kemudian ada nilai manfaat yang akan diambil sebesar 5% atau 105%. Ini simpelnya saja. Dibuat 1,05. Sehingga nilai tahun depan yang kita akan dapatkan adalah 10.500.000. Atau tadi 10,5 miliar. Tapi kalau ditunggu 1 tahun, itu akan tetap 1 juta. Karena apa? Belum diinvestasikan. Tapi lagi-lagi tadi ya. Penuh risiko dan tidak sting. Hal tersebut akan terjadi. Jadi, kalau dibuat grafik secara sederhana. Karena investasi duluan itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan investasi nanti. Jadi, jangan tunda. Maka, A-A-G benar sekali ya. Dimulai dari 3M. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari saat ini. Jadi, saat ini adalah menjadi hal yang sangat baik. Jadi, jangan ditunda. Mulai dari hal yang sederhana. Jadi, itu kata A-A-G. Jadi, konsep nilai waktu ruang. Dengan kesimpulan bahwa sekarang itu lebih baik. Dibandingkan dengan nanti. Oh, nanti-nanti. Ya, dalam konsep pengerjaan tugas juga. Daripada di nanti-nanti. Kalau sekarang bisa dikerjakan. Kenapa harus nanti kira-kira gitu. Jadi, ini menjadi bagian yang pertama. Konsep nilai waktu dan uang. Karena ada pertimbangan tadi apa. Ada biaya. Ada manfaat. Dan ada yang terakhir. Waktu yang diperlukan. Untuk menjalankan sebuah proyek investasi. Oke. Mudah-mudahan jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan. Silahkan disimpan. Disimpan dan nanti ada waktu. Tapi mudah-mudahan gak tidur gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah. Apa yang menjadi materi? Yaitu bunga sederhana dan bunga majemuk. Wah, ini apa lagi? Hitungan-hitungan lagi. Jadi, kira-kira gini ya. Apa sih? Mungkin dari slide ini bisa tergambarkan. Yang mana yang disebut sebagai bunga sederhana dan bunga majemuk. Oh, ternyata ada perbedaan. Walaupun sama-sama bunga. Ada nilai yang berbeda yang kita akan dapatkan. Atau kita sebagai peminjam. Kalau minggu yang lalu kan kita sudah bahas. Ada nilai investasi. Ada ROI. Ada ROC. Return of Capital. Return of Investment. Jadi, ada pihak lain yang sebagai investor. Ada pihak lain yang sebagai pemodal tadi. Jadi, nilainya berbeda. Nah, ini tergantung dari kesepakatan kita. Akan mengambil bunga yang mana yang menguntungkan. Nah, nanti kita kasih contoh. Jadi, kalau kita lihat dari grafik ini. Ini adalah majemuk. Dan ini adalah sederhana. Walaupun konsepnya agak sama dalam waktu. Nah, ini nanti bisa banyak menjelaskan sebenarnya grafik ini. Jadi, kalau proyek-proyek dengan waktu yang singkat. Tidak dalam waktu yang lama. Hampir-hampir mirip. Dari mulai 10.500.000. Ini menjadi 11.025.000. Ini 11.000.000. Ini 11.500.000. Ini 11.500.000. Jadi, dalam waktu yang singkat. Dia tidak memberikan pengaruh. Antara sederhana ataupun majemuk. Tapi, dalam proyek investasi dalam waktu yang lama. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Maka, konsep sederhana dan majemuk ini akan memberikan perbedaan yang signifikan. Nah, kita bisa proyeksikan ini. Ini akan jauh ke atas. Dan ini ya agak stabil. Ya, tetap naik tapi agak stabil. Nah, kita kasih contoh. Jadi, kalau contoh kira-kira kayak gini. Dalam kasus air minum. Kalau lihat bunga sederhana dalam investasi proyek air minum. Kita bisa lihat. Dengan perhitungan. Bunga dihitung hanya dari jumlah pokok investasi awal. Tidak bertambah seiring waktu. Jadi, hanya pokoknya saja. Biar gampang. Jadi, kalau kita berinvestasi 1 miliar untuk proyek air minum dengan bunga sederhana. 5 persen per tahun. Selama 5 tahun. Maka bisa dihitung. Berapa sih yang harus dibayarkan. Atau berapa sih nilai investasi setelah 5 tahun kemudian. Karena modal awalnya 1 miliar. 5 tahun ke depan kita bisa menghitung aset kita itu berapa. Jadi, dengan konsep pay itu adalah investasinya atau modalnya. R itu adalah persentase bunganya. T itu adalah waktu. Jadi, sangat sederhana perhitungan. 1 miliar dikali 5 persen, dikali 5 tahun. Karena 5 persen per tahun, kali 5. Ketemulah 250 juta. Jadi, total investasi pokok dan bunga untuk 5 tahun kemudian. Itu sebesar 1,250 miliar. Jadi, dari 1 miliar menjadi 1,25. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk mengetahui. Nah, ini ada catatan untuk bunga sederhana. Tadi saya sudah coba jelaskan juga. Kapan tepat digunakan bunga sederhana ini? Proyek-proyek jangka pendek. Proyek yang memerlukan pengembalian modal tanpa reinvestasi. Reinvestasi. Jadi, proyek air minumnya hanya di lokasi itu saja. Tidak dikembangkan di lokasi yang lain. Tidak dikembangkan untuk membeli teknologi yang lain. Jadi, cukup sekali jalan. Nah, pembiayaan peralatan baru untuk instalasi air minum atau penambahan jaringan distribusi kecil. Setelah peralatan dibeli, tidak ada akumulasi tambahan yang terjadi. Jadi, dianggap hanya investasinya adalah investasi awal 1 miliar. Beli lagi nanti, lagi, 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 lagi. Itu tidak menjadi pertimbang. Nah, ini yang sederhana. Yang kedua, kita coba ya. Yang majemuk. Proyeknya sama. Juga caranya sama. Tetap dihitung dari biaya pokok di awal. Tidak hanya, oh ya, maaf ya. Dalam bunga majemuk, bunga itu tidak hanya dihitung dari pokok awal. Tetapi juga dari bunga yang sudah dihasilkan dari periode sebelumnya. Ini membuat nilai investasi bertambah lebih cepat karena bunga diakumulasikan dan diinvestasikan kembali. Contoh ya, jika kita menginvestasikan 1 miliar dalam proyek air minum dengan bunga banjemuk sebesar 5% per tahun selama 5 tahun, maka bunga diakumulasikan setiap tahun dan menghasilkan bunga tambahan. Jadi, agak berlipat. P, atau tadi investasinya, 1 tambah 0,05. Ini rumus. Jadi, tidak perlu dihafal, tinggal dicatat. Bunga majemuk itu rumusnya seperti apa. Jadi, ketemulah dengan pangkat 5 tahun, ketemulah 1,276. Kalau tadi di depan 1,250, maka ini ada kelebihan 26 juta dalam waktu 5 tahun. Jadi, teman-teman bisa membayarkan kalau lebih dari 5 tahun, maka nilainya menjadi lebih besar. Nah, kapan untuk digunakan? Proyek-proyek jangka panjang yang terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan dari investasi awal. Misalnya, proyek pembangunan sistem pengolahan air minum, sekolahnya sekolah besar. di mana keuntungan dari penghematan atau pemasukan bisa diinvestasikan kembali untuk memperluas kapasitas pengolahan, meningkatkan efisiensi dan memperluas jaringan distribusi. Ini sangat cocok kalau dikelola oleh perusahaan. Bukan dikelola dalam konteks penggunaan PBN, PBD, tapi perusahaan. Maka, tidak heran saat kita kelola air minum, ada yang namanya PDAM. Atau saat ini disebut sebagai perumda. Perusahaan umum daerah. Jadi, dia akan berbicara kapan menginvestasikan, kapan akan menggunakan, dan seterusnya. Jadi, kalau kita lihat, saya coba rangkum. Saya rangkum bunga sederhana itu bagaimana, bunga majemuk itu bagaimana. Tadi kita sudah lihat, jangka pendek, jangka panjang. Bunga lebih kecil karena tidak ada akumulasi, bunga lebih besar karena ada akumulasi. Jadi, kalau tadi ini proyek-proyek kecil yang waktunya tidak lama, tapi ini bisa jadi untuk proyek besar dengan waktu yang lebih lama. Jadi, kesimpulannya adalah, bunga sederhana lebih cocok untuk investasi jangka pendek dalam proyek air minum. Seperti pembelian peralatan, perluasan jaringan, di mana pengembalian modal tidak perlu untuk kebutuhan reinvestasi. Nah, sedangkan bunga majemuk kebalikannya. Cocok untuk proyek jangka panjang, di mana keuntungan yang diperoleh dari investasi awal, itu dapat diinvestasikan kembali. Jadi, dapat keuntungan. Ada keuntungan 500 juta tahun ini. Kemudian dicoba untuk diinvestasikan kembali untuk kebutuhan peningkatan kapasitas atau efisiensi. Sehingga menghasilkan pengembalian yang lebih besar seiring dengan waktu. Karena tadi ya, 1,25 1,276 Jadi, nilai pengembaliannya menjadi lebih besar. Oke, mudah-mudahan Baik, bagian selanjutnya yaitu yang ketiga nilai sekarang dan nilai masa depan. Tadi sudah kita singgung juga sih terkait dengan inflasi. Jadi, di materi ini present value atau feature value tadi pasti sebenarnya. Jadi, seharusnya ini muncul satu-satu. Tapi, saya lupa ternyata. Definisinya apa? Tapi, agak bingung ya dari kalimatnya. Jadi, nilai masa depan future value atau F P nilai dari suatu investasi atau uang pada waktu tertentu di masa depan. Setelah memperhitungkan bunga atau tingkat pengembalian. Tadi, kayak tadi. Jadi, ada contoh perhitungan tadi bunga majemuk dan bunga sederhana. Jadi, di nilai investasi ditambah dengan tingkat pengembalian tadi. Jadi, di masa depan nilainya berapa sih? Kalau nilai sekarang nilai sekarang nilai saat ini dari sejumlah uang atau investasi yang akan diterima di masa depan. Wah, ini bolak-balik Pak. Bingung bacanya. Setelah memperhitungkan tingkat diskonto atau bunga. Jadi, ya, mungkin akan bingung. Tapi, saya kasih contoh. Misal, contohnya gini. Mudah-mudahan dengan contoh tidak tambah bingung. Jika Anda menerima 10 juta 5 tahun dari sekarang jadi, diterimani tapi akan ini perlu dilihat ya akan menerima 10 juta. Berarti, saat ini menerima nggak? Sekarang, 2024 menerima nggak? Kalau kalimat yang pertama seperti ini. Pelan-pelan ditelah. Jika Anda akan menerima 10 juta 5 tahun dari sekarang. Sudah diterima belum? Belum ya. Belum ya. Belum ya. Baru akan kan? Baru akan diterima. Kapan diterima? Belum tahu. Artinya, dalam rentang waktu 5 tahun. Setahunnya dapat berapa, dapat berapa, itu belum tahu. Tapi kita bisa hitung 5 posisinya pada saat 5 tahun yang akan datang. Nah, yang kedua konsepnya adalah itu tadi disebut prison, prison failing. kemudian, jika Anda menabung 10 juta sekarang, jadi sudah ada uangnya. Ditabung 10 juta, yang jadi pertanyaan, berapa nilainya 5 tahun yang akan datang? Ya, katakanlah penabungan kita ada manfaat yang kita ambil, bagi hasil atau apa, 5 tahun. Nah, ini disebut sebagai future failing. Jadi, uangnya ada saat ini, tapi kita ingin tahu yang akan datang itu berapa uang kita nilainya 10 juta. Kalau konsepnya prison, uangnya nggak ada. Tapi kita ingin tahu yang akan datang itu dapatnya berapa. Nah, nanti slide ini pelan-pelan ditelakkan lagi gitu ya, supaya tidak bingung untuk bisa menentukan mana yang present, mana yang future. Mana yang present, mana yang future. Oke, terus kemudian berikutnya adalah gimana cara menghitung. Nah, balik lagi. Karena tadi pemahamannya perlu dipahami, tidak perlu dihafal, tapi dipahami. Tapi nilai-nilai tersebut bisa kita hitung. Bisa kita hitung. Rumusnya ini. Nah, ini rumus baku. Future value sama dengan nilai saat ini atau pokok awal atau investasi awal dikali 1 plus R pangkat T. Ada yang ingat nggak ini rumus apa tadi? Ada nggak yang ingat? Yang majemuk. Yang majemuk. Betul sekali. Majemuk. Jadi kan tadi penjelasannya saya sudah jelaskan. Jadi, kalau secara simpel, contoh perhitungannya, investasi 10 juta dengan bunga 5% per tahun selama 3 tahun, maka nilai yang akan kita dapat di masa depan adalah sebesar 11.576.000 dari nilai awal kita adalah 10 juta. Nah, ini disebut sebagai nilai masa depan. Nah, bagaimana menghitung nilai sekarang? Nah, ini contoh perhitungannya. Nilai sekarang dihitung lewat PV, present value, sama dengan FV, nilai masa depan, dibagi dengan 1 per R. Jadi, agak dibalik dengan model tadi. Ternyata sangat mudah. Jadi, kalau contoh perhitungannya adalah jika akan menerima, kita akan menerima 10 juta dalam waktu 3 tahun dengan tingkat diskon 5 persen atau bunga tadi, berapa nilainya? Jadi, dibalik tadi ketemu sebentar, tadi ketemu 11 juta 500, sekarang ketemunya nilai sekarang adalah sebesar 8 juta 600 dari 11 juta 576 kalau tidak salah jadi, yang akan datang jadi 11 juta tapi kalau kita ngomongin sekarang walaupun kita sudah punya pegang uang 10 juta jadi nilai sekarang itu adalah 6 8 juta 600 jadi karena kita saat memulai investasi itu bukan lagi ngomongin kayak kita belanja uang kita pegang terus kemudian kita keluarkan berapa yang dikeluarkan saldonya sekian tidak jadi ini untuk menghitung bagaimana sebuah kelayakan ekonomi ini dibandingkan nanti ya dengan nilai investasi saat ini ternyata besar sekali perbedaannya ini layak enggak ya kira-kira gitu contoh misal kita akan lihat satu studi kasus untuk proyek pengolahan air minum pemerintah memiliki dana yang terbatas jadi kuncinya ada di sini dana yang terbatas dan ingin memilih antara dua opsi jadi ada dua opsi untuk investasi pembangunan pengolahan air minum jadi pemerintah ini perlu memastikan bahwa opsi mana yang terbaik kita akan contohkan opsi satu opsi satu adalah manfaat langsung jadi investasi saat ini manfaatnya sekarang kayak kita bicara tadi konsep nilai uang dan waktu jadi tadi makin cepat makin bagus dalam konteks ini kita akan lihat karena ada pertimbangan tadi biaya manfaat dan waktu proyek ini memberikan manfaat langsung berupa peningkatan kapasitas distribusi air minum dengan investasi awal adalah sebesar satu miliar keuntungan dari proyek ini segera dirasakan misalnya perbaikan distribusi air yang lebih merata lebih efisien manfaat satu miliar tersebut yang dapat digunakan dan dinikmati saat ini tanpa perlu menunggu itu opsi yang pertama jadi dilakukan satu miliar untuk kebutuhan perbaikan konsep yang tadi kan kita lihat bunga sederhana untuk proyek-proyek dalam waktu singkat ini salah satu proyek dalam waktu singkat tapi opsi yang kedua investasinya tetap saat ini investasi saat ini jadi satu miliar itu dipakai untuk saat ini manfaatnya masa depan tapi proyeknya berbeda proyek ini memberikan manfaat yang lebih besar tetapi di masa depan tidak langsung dirasakan dibangun langsung hidup kran selesai tidak tapi perlu dibangun ini unit pengolahan ini jadi dia pakainya adalah peningkatan kapasitas kualitas air minum yang lebih tinggi serta efisensi jangka panjang tapi nilai investasinya lebih besar dibandingkan dengan 1 miliar tadi waktunya juga lebih panjang yaitu 5 tahun untuk memilih opsi ini pemerintah harus menunggu selama 5 tahun hingga manfaat tersebut dapat dirasakan secara penuh karena manfaat diperoleh di masa depan diperlukan perhitungan nilai sekarang untuk mengetahui berapa besar nilai manfaat tersebut jika diperhitungkan nilai uang saat ini jadi kedua opsi ini dibandingkan dengan PV mana yang lebih bagus untuk dilakukan karena tadi pemerintahnya ingin mendapatkan manfaat pilihannya manfaat sekarang atau manfaat masa depan dengan nilai investasi yang terbatas kira-kira cara hitungnya bagaimana perhitungan PV untuk kedua opsi opsi satu nilai manfaat langsung nilai sekarang dari manfaat ini adalah 1 miliar karena manfaat langsung diterima tanpa ada penundaan tidak perlu perhitungan diskuntu bunganya tidak ada karena dibongkar jalan tambah pipa pipanya selesai tidak lama waktu satu bulan manfaatnya sudah langsung diterima jadi nilainya adalah 1 miliar tapi opsi yang kedua karena ada diskon tadi ada nilai yang akan diterima 5 tahun yang akan datang maka perlu dihitung nilai manfaat saat ini sebesar 1,5 miliar akan diterima 5 tahun yang akan datang dengan tingkat diskonto atau bunga sebesar 6% per tahun nilai PV-nya kita bisa hitung 1,5 miliar dibagi dengan 1 tambah R R adalah bunga didapatlah sebesar 1,122 jadi nilai sekarang dari manfaat sebesar 1,5 miliar yang akan diterima dalam 5 tahun sebesar 1,1 walaupun ini tidak imbang satu pakai modalnya 1 miliar satu pakai modalnya 1,5 miliar pastilah proyek yang lebih besar itu pakainya kebutuhannya lebih besar jadi keputusannya adalah opsi 1 1 miliar opsi 2 akan mendapatkan manfaat lebih besar yaitu 1,5 miliar namun manfaat yang didapat untuk present value sebesar 1,12 miliar keputusannya apa kita bisa buat jika tujuan utama adalah untuk mendapatkan manfaat secepat mungkin dengan nilai yang pasti maka opsi 1 itu lebih menarik karena manfaatnya diterima untuk saat ini namun jika proyek air minum lebih mengutamakan manfaat lebih besar dalam jangka waktu lebih lama dan bisa menunggu poinnya ada di sini masih oke masyarakatnya sudah teraliri sudah ada maka opsi yang kedua menjadi hal yang lebih baik karena dia memberikan nilai yang lebih tinggi meskipun kita paham bahwa kita paham bahwa ada risiko dan faktor waktu yang akan didapatkan jadi keputusannya juga akan kembali kembali kepada faktor leadership jadi tidak diputuskan opsi satu opsi satu masih karena ada pertimbangan ini opsi dua karena pertimbangan ini nah kira-kira begitu materi yang kita bisa sampaikan dalam pertemuan ini tapi sangat boleh jika kita akan melakukan diskusi